10 Juni 1916 adalah hari dimulainya pemerontakan negara-negara Arab melawan kekeisaran Ottoman di Timur Tengah selama Perang Dunia Pertama. Ketika itu Sarif sekaligus Amir dari kota Mekah yaitu Hussein bin Ali melakukan perjanjian bersama pemerintah Inggris dengan tujuan pemerontakan untuk menciptakan satu negara Arab yang bersatu dan merdeka yang membentang dari Aleppo di Suriah hingga Aden di Yaman. Hussein bin Ali yang membentuk Sarifian Army mendukung militer Inggris dalam Mesir Expeditionary Force dan mereka mulai menyerang pos-pos polisi dan tentara Turki Ottoman di dalam kota Mekah. Ditunggangi oleh isu rasial bahwa bangsa Arab lebih mulia dari bangsa Turki pemerontakan dengan cepat mendapat dukungan dari semua suku etnis Arab bahwa kota suci Islam harus dikembalikan ke tangan bangsa Arab yang mulia sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kekuatan militer Turki yang memang longgar di negara-negara Arab karena mereka mengira aman karena kesamaan agama dan mereka tidak mengira akan dikhianati dari belakang. Pada saat yang bersamaan, Turki sedang berjuang di Perang Dunia Pertama di Medan Perang Eropa untuk mempertahankan wilayahnya. Hasilnya negara-negara Arab berhasil bebas dari Turki hampir tanpa perlawanan. Pos polisi dan militer yang tidak mengira akan diserang menyerah tanpa syarat tapi banyak dari mereka yang langsung dieksekusi mati. Beberapa sejarawan juga mencatat terjadi genosida masal terhadap etnis Turki di tanah Pizaz Arab selama pemberontakan. Baik sipil maupun militer tanpa ampun dihabisi untuk menghilangkan pengaruh Turki pada saat itu. Kawasan Arab berhasil merdeka. Tetapi bukan dalam satu negara seperti yang dijanjikan Inggris yang membentang dari Aleppo Surya sampai ke Aden, Yaman. Ternyata, eh ternyata tiap-tiap keluarga Ningrat meminta wilayahnya sendiri sebagai kerajaan merdeka sendiri. Tentang ini bagaimana menurut kalian, Coy? Terima kasih telah menonton!